Tapi sayang, dari jawaban yang dilontarkan Prabowo sama sekali tidak ada ketegasan. Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan dari Ganjar. Apakah akan membentuk pengadilan HAM? Dan apakah akan menemukan, menunjukkan, dan membantu keluarga korban yang hilang itu? Dua pertanyaan ini diskip Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Oke, debat perdana sudah selesai. Kalau kalian masih belum menonton, saya sarankan tonton segera di Youtube. Karena harus saya akui, debat ini sangat menarik, penuh drama dan intrik. Banyak serangan-serangan brutal yang membuat Prabowo keringat dingin dan uring-uringan. Ada banyak hal yang bisa saya ceritakan di debat itu. Tapi saya akan ceritakan satu-satu lebih detail, supaya kalian paham kenapa Prabowo ini sudah tidak layak menjadi capres. Sudah seharusnya dia pensiun. Dan juga kenapa Gibran malah lebih tidak layak lagi. Tema debat perdana adalah terkait HAM dan penegakan hukum. Ada satu sesi di mana salah seorang capres bertanya pada capres lain. Kemudian dijawab oleh capres yang bersangkutan. Dan kemudian ada komentar atau sanggahan terhadap jawaban tersebut. Ketika Ganjar diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Prabowo, Ganjar memulai pertanyaan dengan sebuah fakta bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari kasus 1965, penembakan misterius, talang sari, penghilangan paksa sampai wamena. Pada tahun 2009, DPR mengeluarkan empat rekomendasi kepada Presiden. Yang pertama adalah membentuk pengadilan ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Ketiga, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Ganjar punya dua pertanyaan untuk Prabowo. Pertanyaan pertama, kalau Prabowo menjadi Presiden, apakah dia akan membentuk pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi dari DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana ada keluarga korban penghilangan paksa yang menunggu. Apakah Prabowo bisa membantu menemukan makam korban supaya keluarganya bisa jiarah? Ini adalah pertanyaan yang sangat menyudutkan Prabowo. Langsung menusuk ke jantung tanpa bertele-tele. Ini adalah isu yang selalu menghantui Prabowo meskipun dia dan pendukungnya berusaha keras mengelak dan meng-counter. Tapi dalam debat, Prabowo tidak mungkin mengelak apalagi menghindar. Di luar debat, Prabowo mungkin bisa ngumpet dan kabur terbirit-birit. Dia bisa diam atau bahkan joget gemoy. Tapi ini debat. Mau tidak mau dia harus menjawab. Jadi Prabowo menjawab begini. Tahun 2009, rekomendasi DPR itu keluar. Tahun itu justru ditangani oleh Mahfud MD selaku Cawapres Ganjar. Dengan demikian, apalagi yang mau ditanya ke Prabowo? Dia mengaku sudah menjawab berulang kali dan ada bukti rekam jejak digital. Prabowo mulai emosi. Katanya, tiap lima tahun sekali, tiap kali polling dia naik, selalu ada pertanyaan seperti ini. Dia meng-counter dengan sebuah pertanyaan. Coba tanya ke Kapolda. Ada berapa banyak orang yang hilang di DKI tahun ini? Dari sini dia mau mengelak dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Seolah orang hilang itu, ya di mana-mana juga ada orang hilang. Prabowo merasa dia sangat tegas dan keras membelaham. Dia bahkan bilang, kenyataannya orang-orang yang ditahan, orang yang diculik malah sekarang berada di pihak dia. Jadi, dia minta tolong, jangan HAM ini dipolitisasi. Untuk ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Mereka itu ngawur. Ngumpulin orang-orang yang katanya korban tapi sudah berada di kubu Prabowo. Ya iyalah, ada Budiman Sujakmiko. Ada dua orang dari Demokrat. Ada juga dari PSI. Orang-orang satu gerbong yang punya kepentingan sama. Mereka ya mau-mau aja mengaku Prabowo tidak punya masalah di masa lalu. Coba tanya langsung kepada korban penculikan yang hilang sampai sekarang. Pasti jawabannya beda lagi. Jawaban dari Prabowo ini kemudian dibalas dengan telak oleh Ganjar. Dia bilang, Prabowo memang punya ketegasan luar biasa. Tapi sayang, dari jawaban yang dilontarkan Prabowo sama sekali tidak ada ketegasan. Prabowo tidak menjawab dua pertanyaan dari Ganjar. Apakah akan membentuk pengadilan HAM? Dan apakah akan menemukan, menunjukkan, dan membantu keluarga korban yang hilang itu? Dua pertanyaan ini diskip Prabowo. Ganjar bilang, kalau dia jadi presiden, dia akan membereskan dan menuntaskan masalah ini. Sehingga di pilpres-pilpres berikutnya, isu ini tidak akan diribukkan lagi. Karena presidennya tegas menuntaskan di era kepemimpinannya. Prabowo kemudian memberikan komentar. Siapa bilang dia tidak tegas? Dia tegas kok terhadap penegakan HAM? Kemudian pertanyaan tentang 13 korban yang hilang. Prabowo panik dan tidak menjawab. Dia cuma bilang itu adalah pertanyaan yang sangat tendensius. Sehingga tidak mau menjawab. 13 korban yang hilang itu memang menjadi momok menakutkan bagi Prabowo. Budiman Sujakmiko sudah mengakui sendiri. Prabowo mengaku terlibat dalam penculikan, tapi mereka sudah dipulangkan. Kemudian ada yang hilang, Prabowo mengaku tidak tahu. Masalah pun dianggap selesai sampai sekarang. Tanpa ada kejelasan di mana posisi korban yang hilang itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan, Prabowo cuma mengaku di mulut bahwasannya dia tegas menegakkan HAM. Apakah kalian percaya? Padahal dia bahkan punya masa lalu yang buruk soal HAM. Ditanya oleh Ganjar saja, Prabowo berbelit-belit karena memang dia punya beban berat soal HAM. Perlu saya akui, Prabowo terjepit di debat ini karena diserang dari dua arah dengan senjata HAM yang mematikan. Visi misi dan jawaban dari Prabowo ibarat orang mondar mandir tidak jelas. Kebingungan karena tersesat dalam pertanyaan yang sangat menyudutkan Prabowo. Kalau sudah terjepit, Prabowo memperlihatkan sifat aslinya, yaitu emosi dan menyeram balik. Dua capres lain malah santai dan senyum-senyum, cuma Prabowo yang agak emosian. Katanya tegas terhadap penegakan HAM, tapi Prabowo tidak memberikan contoh konkret dan jelas apa-apa saja yang akan dia lakukan untuk menegakkan HAM. Kalau cuma ngomong tegas, anak kecil juga bisa ngomong begitu. Pemikiran saya adalah, jika Prabowo menjawab dengan detil, maka akan menjadi bumerang buat dia sendiri. Makanya jawabannya normatif, cuma formalitas dan tidak menyentuh langsung ke akar permasalahan. Ini bisa dimaklumi karena memang Prabowo hanya mengandalkan nama Jokowi. Tanpa itu semua, Prabowo tidak bisa apa-apa. Saya jadi kepikiran dengan Gibran nanti saat adu debat dengan Cak Imin dan Mahfud MD tanggal 22 Desember nanti. Kalau Prabowo yang sudah pengalaman ikut debat Pilpres bisa terpancing emosinya, gimana dengan Gibran yang baru pertama kali ikut debat? Semoga saja ngomongnya tidak ngawur. Belander apalagi malu-maluin. Masa hasil survei sudah tinggi, tapi yang kita lihat malah sebaliknya? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.